Timnas setara Jepang di masa depan Taktik licik Filipina demi jagal timnas di ronde 2 Bagangcio panik melihat kebangkitan timnas di tangan Sintayong Timnas setara Jepang di masa depan Timnas Indonesia U17 versus LC Coln U17 di laga uji coba telah diketahui Bermain di Jerman Sabtu 21 Oktober 2023 pagi Skuad Garuda Asia julukan timnas Dirisha U17 tumbang 2-3 dari LC Coln U17 Dalam laga tersebut geladang LC Lausane Sport U17 Choyun Damanik langsung mencetak gol pada debutnya Sementara itu satu gol lainnya dicetak Argan Kaka sebagai gol pertamanya Selama timnas Dirisha U17 jalani uji coba di Jerman Meski kalah, skuad timnas Dirisha U17 Aswan Bima Sakti diharapkan mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga Pertandingan timnas Indonesia U17 versus LC Coln U17 akan jadi laga uji coba terakhir Garuda Asia di Jerman Sebelumnya, skuad timnas Dirisha U17 telah melakani 6 laga uji coba di Jerman Argan Kaka dan kawan-kawan hanya meraih 2 kali kemenangan, 3 kali kalah, dan sekali imbang Dua pemain keturunan menunjukkan potensinya sebagai pemain kelas Eropa Sebelumnya, Amar Rehan Brejik lebih dulu mencetak gol debutnya bersama timnas di laga uji coba sebelumnya Melihat potensi keduanya bisa dipastikan timnas tak bakal kekurangan pemain yang potensial Ditambah, timnas di tangan Sintayong menunjukkan kemajuan yang sangat pesat Pelati asal Korea Selatan itu membuat timnas kian ditakuti Banyak perubahan yang signifikan pada timnas, baik dari segi permainan, fisik, dan teknik Bukan tidak mungkin kedua pemain potensial tersebut bisa semakin berkembang jika diasuh oleh Sintayong The Silence Fox mampu mengubah pemain muda menjadi pemain yang berkualitas selama ini Dengan proyek menjanjikan PSSI yang sudah mulai menunjukkan hasilnya Bukan hanya mimpi jika timnas Indonesia bakal bisa menyaingi timnas depan di masa depan Taktik Lijik Filipina demi Jikal Timnas di Ronde 2 Para musuh timnas Filipina Group F, kualifikasi Piala Dunia 2026 Sun Asia putaran kedua Tampaknya harus lebih waspada saat menyambangi markas tim berjuluk Ascals itu Hal itu dikarenakan Filipina memilih Stadion Rizal Memorial Manila sebagai home base dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua Sebagai informasi, Stadion Rizal Memorial menggunakan rumput sintetis Limontas Board Meski memakai rumput sintetis yang berstandar FIFA, bagi ketiga kontesan lain yakni timnas Indonesia Irak dan Vietnam tentunya bakal menjadi momok tersendiri Filipina sendiri akan memainkan dua laga kandang berturut-turut pada bulan November nanti Bahkan dari dua laga itu, Filipina akan berhadapan dengan timnas Indonesia Tentunya timnas Indonesia yang tak terbiasa memakai rumput sintetis wajib waspada Ya, Filipina akan menjamu Vietnam terlebih dahulu pada Kamis 16 November Sedangkan menjamu timnas Indonesia dicatwalkan berlangsung pada Selasa 21 November Sebagai informasi, sebenarnya dua timnas Indonesia versus Filipina sejatinya dicatwalkan bermain di tanah air Dikarenakan Piala Dunia U17 yang dikelar di Indonesia Jadwal itu pun diubah oleh Konfederasi Sepak Pula Asia atau ALC Dengan demikian, Filipina akan memainkan dua laga kandang berturut-turut pada kualifikasi Piala Dunia 2026 Pegang Joe Panik melihat kebangkitan timnas di tangan STY Nasib apa seharus dirasakan Vietnam yang babak pelur pada agenda FIFA edisi Oktober 2023 Dalam dua pertandingan, Vietnam merasakan kekalahan saat melawan China dan Korea Selatan Vietnam merasakan kekalahan 0-2 dari China dalam pertandingan FIFA Madrid di Stadion Dalyan Sports Center Dalyan pada Selasa 10 Oktober lalu Selanjutnya, The Golden Star kembali dibungkam Korea Selatan dengan Star 0-6 pada laga FIFA Madrid di S1 World Cup Stadium pada Selasa 17 Oktober Di antara China dan Korea Selatan, Vietnam sejatinya juga melakukan satu laga uji-coba melawan Uzbekistan di Stadion Dalyan Sports Center pada Jumat 13 Oktober Dalam laga itu, Vietnam kalah 0-2 dari Uzbekistan Total, Vietnam sudah kemasukan 10 gol dalam tiga pertandingan uji-coba Hancur leburnya Vietnam di agenda FIFA Madrid di S1 Oktober mengundang komentar dari Pak Kang Xiu Mantan pelatih Vietnam itu mengatakan bahwa tentu saja ada perbedaan taktik dan strategi antara dirinya dengan tersejar Kekalahan tiga pertandingan itu menjadi alarm bagi Vietnam yang akan tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang juga akan berhadapan dengan skuad Garuda Aswan Sintayok Nampaknya, PHS sedikit panik dengan kebangkitan timnas di tangan STY saat ini Dengan menurunnya kualitas Vietnam, bisa saja mantan anak kasunya menjadi bulan-bulanan lawannya di grup elf termasuk timnas Indonesia